Kata-kata tutor kekaisaran membuat kaisar mengerutkan kening dan mengungkapkan ekspresi serius. Jitian Singh, masalah apa yang dia sebabkan? Kaisar berpikir sendiri, bukankah dia sudah mengirim seseorang untuk mengawasi Jitian Singh? Bagaimana dia mendapat masalah? Tutor kekaisaran melemparkan Qin Zheng yang tidak sadarkan diri ke tanah dan menjelaskan kepada kaisar, Kaisar, inilah yang terjadi. Qin Zheng memiliki seorang putra yang tidak berguna bernama Qin Feng. Dia mencoba merayu An Suan, yang gagal terpilih, namun tertangkap oleh Jitian Singh. Jitian Singh menghancurkan garis keturunan Qin Feng, yang secara alami memicu balas dendam Qin Zheng. Dia kemudian dibunuh oleh lima konsekrator kota langit. Imperial Preceptor menceritakan penyebab dan proses masalah dari awal sampai akhir. 15 menit kemudian, tutor kerajaan selesai menjelaskan. Dia mengeluarkan kotak meteorit dan meletakkan kotak berisi surat dan arsip di depan kaisar. Kaisar surgawi hanya perlu menggunakan jiwa ilahinya untuk memindai surat dan isi file dengan sangat cepat. Berbagai bukti dan catatan melibatkan banyak kekuatan dan pembangkit tenaga listrik, serta beberapa orang di pengadilan kekaisaran. Kaisar segera mengerutkan kening dan merenung dengan ekspresi serius. Tutor kekaisaran tidak terburu-buru dan menunggu dengan sabar. Setelah sekitar 10 nafas waktu, kaisar menghela nafas dengan suara rendah. Jitian Singh, bocah ini, benar-benar anak sapi yang baru lahir yang tidak takut pada harimau. City Lord of Sky City yang bermartabat sebenarnya dikalahkan olehnya dengan cara yang begitu sederhana dan kejam. Omong-omong, bukan saja dia tidak bersalah, tetapi dia juga berkontribusi pada pengadilan kekaisaran. Aku ingin tahu apakah ini idenya sendiri atau Yun Xiao diam-diam menyuruhnya melakukannya. Tutor kekaisaran menggelengkan kepalanya dan berkata dengan nada tenang, orang tua ini telah bertanya kepada kaisar. Dia juga baru tahu tentang masalah ini. Jejak penyesalan melintas di mata kaisar. Dia menghela nafas pelan dan berkata, Jitian Singh dan Yun Xiao sama-sama cerdas dan berani. Mereka berdua adalah bibit yang sangat berbakat. Jika Yun Xiao bisa mendapatkan bantuan Jitian Singh, kaisar ini bisa tenang. Itu sangat disayangkan. Tutor kekaisaran tersenyum dan mengelus janggut putihnya. Kita tidak bisa terburu-buru. Biarkan alam mengambil jalannya. Setelah apa yang terjadi tadi malam, lelaki tua ini menemukan bahwa tampaknya ada semacam pemahaman diam-diam antara putra surga dan Jitian Singh. Orang tua ini percaya bahwa situasi yang dinantikan oleh kaisar kekaisaran akan segera muncul. Kaisar sedikit menganggup dan berkata, saya harap begitu. Tutor kekaisaran melirikin Zheng yang tidak sadarkan diri dan bertanya kepada raja, Raja, berita tentang insiden tadi malam pasti telah menyebar. Saat ini, kota Liantian pasti sedang gempar. Anda harus membuat keputusan tentang masalah ini dan memberi saya jawaban. Jika tidak, akan ada lebih banyak rumor dan fitnah yang akan menimbulkan kekacauan di kota Liantian. Kaisar kekaisaran menganggup dan berkata dengan nada serius, Sampaikan keputusan saya. Beritahu orang-orang di kota Liantian bahwa Tuan Kota, Qin Zheng, telah menerima suap dan memutar balikkan hukum. Dia membentuk kelompok untuk keuntungan pribadi dan bahkan mencoba untuk membunuh pangeran kekaisaran klan kami. Pengadilan kekaisaran telah menyelidiki kejahatan Qin Zheng. Buktinya meyakinkan dan dia akan dipenggal di depan umum. Saat kaisar kekaisaran mengumumkan hasilnya dengan suara yang dalam, guru kekaisaran telah mengukir keputusan kaisar kekaisaran pada sepotong batu giok spiritual emas dengan energi spiritualnya. Selain Tuan Kota, Qin Zheng, ada juga beberapa geng dan klan keji yang diperintahkan untuk dimusnahkan oleh kaisar kekaisaran. Hasilnya persis seperti yang dikatakan oleh tutor istana. Kaisar kekaisaran memperlakukan masalah ini dengan serius dan adil serta tegas. Dia tidak akan pernah mentolerir dan memelihara kejahatan. Sesaat kemudian, ketika kaisar kekaisaran selesai berbicara, guru kekaisaran juga telah menyusun dekrit tersebut. Tutor kekaisaran terdiam sesaat dan bertanya lagi, kaisar kekaisaran, semua klan dan klan yang terlibat dalam masalah ini di kota Liantian harus dihukum. Bagaimana dengan beberapa orang di pengadilan kekaisaran? Apakah Anda ingin mengumumumkan berita? Bagaimana Anda akan berurusan dengan mereka? Kaisar kekaisaran mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam, tiga komandan dan jenderal yang terlibat dalam masalah ini harus disingkirkan dari posisi mereka dan diselidiki. Mereka harus dihukum berat. Pengadilan kekaisaran adalah tempat suci klan kami. Ini jelas bukan tempat untuk menyembunyikan kejahatan. Bagaimana kaisar kekaisaran ini bisa mentolerir hama ini? Ada pun dua pangeran. Pangeran ketiga telah memimpin pasukan selama bertahun-tahun. Kali ini, dia akan dihukum menghadap tembok dan merenungkan kesalahannya selama beberapa bulan. Pangeran keempat telah menangani urusan dalam negeri di pengadilan kekaisaran. Dia akan dihukum untuk menjaga perbatasan dan berlatih di medan perang Donglin selama setengah tahun. Tutor kekaisaran sedikit menganggup dan setuju. Ini juga bagus. Saya yakin kedua pangeran akan memahami niat kaisar kekaisaran dengan hukuman kecil tapi peringatan besar. Setelah tiga panglima dan jenderal dicopot dari posisinya, bagaimana kita harus menghadapi posisi yang kosong? Kaisar kekaisaran berkata dengan tenang, ambil kesempatan ini untuk menyerahkannya kepada Yun Xiao. Dia sudah lama mengincar posisi itu. Dia dapat mengatur bawahannya yang terpercaya, tetapi guru kerajaan, Anda harus memeriksa dengan cermat dan memastikan tidak ada masalah sebelum Anda setuju. Iya, guru istana. Tutor kekaisaran menanggupkan tangannya dan membungkuk. Kemudian, dia meninggalkan ruang belajar dengan keputusan kaisar-kekaisaran di tangannya. Ketika Ji Tianxing kembali ke kota Liantian, matahari baru saja terbit. Hari baru telah tiba, dan kota itu ramai dengan kebisingan dan kegembiraan. Namun, suasana di kota itu sedikit aneh dan menyesakan. Banyak pembudidaya dan rakyat jelata telah mendengar tentang pergolakan di rumah tuan kota tadi malam dan berdiskusi dengan khawatir. Semua kekuatan besar dan kecil di kota juga telah menerima berita bahwa istana tuan kota hampir hancur dan tuan kota, Qin Zheng, telah hilang. Banyak kekuatan memiliki firasat bahwa kota Liantian akan berada dalam kekacauan dan pergolakan. Mereka semua khawatir tentang ini karena mereka tidak tahu bagaimana situasi akan berkembang. Mereka hanya bisa menunggu dan melihat. Ketika Ji Tianxing kembali ke halaman Yunlan, dia melihat bahwa para penjaga di halaman memiliki ekspresi serius dan tampak seperti sedang terburu-buru. Kapten penjaga yang menjaga gerbang halaman memiliki ekspresi serius dan ada sedikit kekhawatiran di antara alisnya. Setelah melihatnya, kapten penjaga itu terkejut sesaat. Kemudian, dia segera mengungkapkan ekspresi lega. Tuan Mudaji, kamu akhirnya kembali. Ji Tianxing mengerutkan kening dan bertanya dengan suara bermartabat, ada apa? Apa yang telah terjadi? Kapten penjaga dengan cepat maju dan membungkuk dengan hormat. Dia berkata sambil tersenyum, Tuan Mudaji, Nona Sulung telah menerima berita tentang apa yang terjadi tadi malam. Nona Sulung mengirim penjaga di mansion untuk mencarimu kemana-mana. Sekarang setelah Anda kembali dengan selamat, Anda harus pergi dan menemui Nona Sulung terlebih dahulu agar dia tidak mengkhawatirkan Anda. Ji Tianxing tidak bisa menahan perasaan hangat di hatinya ketika dia mendengar bahwa Yun Yao mengkhawatirkannya. Dia menganggup dan berkata, Oke, aku tahu. Setelah melewati gerbang dan memasuki halaman, dia bergegas ke halaman kecil tempat tinggal Yun Yao. Setelah beberapa saat, dia memasuki kediaman Yun Yao dan melihat Yun Yao sedang duduk di ruang tamu. Dia diam-diam menunggu berita dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Yao Yao, aku kembali. Dia melangkah ke ruang tamu dan menyapa Yun Yao sambil tersenyum. Yun Yao segera mengangkat kepalanya dan menatapnya. Melihat bahwa dia telah kembali dengan selamat dan sehat, dia langsung merasa lega. Baru pada saat itulah batu besar di hatinya jatuh. Tianxing, bagus kamu baik-baik saja. Ji Tianxing tersenyum dan mengangguk. Dia berjalan ke sisinya dan duduk. Yun Yao menatapnya dengan ekspresi serius dan bertanya, Tianxing, apakah kamu membunuh jalanmu ke mansion Tuan Kota Sendirian tadi malam dan menangkap Tuan Kota Kinzeng? Ya, Ji Tianxing menganggup dan mengakuinya. Kemudian, dia bertanya, Yao Yao, bagaimana kamu tahu dengan sangat jelas? Yun Yao berkata dengan nada serius, aku bukan satu-satunya yang mengetahui berita ini. Aku khawatir seluruh kota mengetahuinya. Anda melakukan pembunuhan besar-besaran di kediaman Tuan Kota, dan banyak orang menyaksikannya dengan mata kepala sendiri. Beritanya sudah tersebar. 572. Ji Tianxing baru tahu setelah bertanya pada Yun Yao bahwa apa yang terjadi tadi malam sudah menyebar. Banyak kekuatan dan pembudidaya di kota Liantian pada dasarnya tahu bahwa rumah Tuan Kota dihancurkan dan Tuan Kota ditangkap. Ketika dia melakukan pembunuhan besar-besaran di kediaman Tuan Kota, ada ratusan orang yang menyaksikan seluruh proses dengan mata kepala sendiri. Orang-orang itu adalah penjaga dan pelayan rumah Tuan Kota, serta para murid dan anggota keluarga-keluarga Kin. Ketika dia menangkap Kin Zeng dan meninggalkan rumah Tuan Kota, ratusan orang itu melarikan diri dari rumah Tuan Kota dengan panik dan menyebarkan berita. Sekarang, kebanyakan orang tahu bahwa penyebab dibalik penghancuran mansion Tuan Kota dan penangkapan Tuan Kota Kin Zeng adalah Ji Tianxing. Yun Yao sedikit khawatir tapi dia tetap tenang. Dia berkata kepada Ji Tianxing dengan nada tenang, Tianxing, karena kamu kembali, tetaplah di halaman Yunlan dan jangan pergi. Bahkan jika sekutu dan pendukung Kin Zeng ingin membalas dendam padamu, mereka mungkin tidak berani menerobos masuk ke halaman Yunlan. Kin Zeng adalah orang yang pertama kali melakukan kejahatan. Itu bukan salahmu. Bahkan jika Anda membunuhnya, dia layak mendapatkannya. Saya akan pergi ke pengadilan kekaisaran untuk menemui kaisar nanti dan melaporkan masalah ini dengan jelas. Saya percaya kaisar tidak akan menghukum Anda. Dalam empat jam terakhir, Yun Yao sudah memikirkan tindakan balasan dan membuat persiapan yang sesuai. Tidak peduli apa, dia tidak akan membiarkan sesuatu terjadi pada Ji Tianxing. Bahkan jika dia harus menggunakan kekuatan keluarga Yun, dia akan melindunginya. Namun, Ji Tianxing tersenyum dan menggelengkan kepalanya setelah mendengar kata-katanya. Yao Yao, kamu tidak harus pergi ke pengadilan kekaisaran. Aku baru saja kembali dari sana. Adapun Kin Zeng, saya tidak membunuhnya. Saya sudah menyerahkannya ke pengadilan kekaisaran. Jangan khawatir, aku akan baik-baik saja. Kita tunggu saja dan saksikan tayangannya. Yun Yao tertegun. Matanya menunjukkan ekspresi terkejut. Apa, Anda sudah pernah ke pengadilan kekaisaran? Tianxing, Kin Zeng, adalah tuan kota dari kota Liantian. Dikatakan bahwa dia memiliki seorang pangeran sebagai pendukungnya. Bahkan jika pengadilan kekaisaran ingin menghukumnya, mereka harus memiliki bukti yang cukup. Tanpa menunggu dia selesai, Ji Tianxing menganggup dan berkata, jangan khawatir. Jika saya tidak memiliki cukup bukti, mengapa saya harus pergi ke pengadilan kekaisaran dengan gegabuh? Selain itu, saya sudah menyerahkan Kin Zeng dan sejumlah besar bukti kepada tutor kekaisaran. Saya percaya pengadilan kekaisaran akan menanganinya tanpa memihak. Kita hanya perlu menunggu hasilnya. Baru saat itulah Yun Yao merasa sangat nyaman. Suasana hati dan ekspresinya rileks. Itu bagus. Dia berhenti sejenak. Melihat penampilan Ji Tianxing yang kelelahan karena bepergian dan lelah, dia berkata dengan suara lembut, Tianxing, kamu bertempur hebat tadi malam dan kemudian berlari bola balik. Kamu pasti sangat lelah. Kembali dan istirahat. Aku akan mengurus sisanya. Jika ada berita, aku akan mencarimu. Ji Tianxing mengangguk setuju. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Yun Yao, dia berbalik dan pergi. Di saat yang sama, Yun Yao juga sibuk. Dia memerintahkan para penjaga yang sedang mencari Ji Tianxing untuk menghentikan pencarian mereka dan menanyakan tentang berita di kota. Sekitar setengah jam kemudian, seorang kapten penjaga bergegas kembali ke Misti Cloud Courtyard dan melaporkan situasinya secara langsung. Melapor ke Nona Muda, kota Liantian sedang kacau hari ini. Ada arus bawah yang melonjak. Semua kekuatan semakin gelisah. Mereka sepertinya merencanakan sesuatu. Beberapa dari mereka bahkan diam-diam mencari Tuan Muda Ji. Namun, pengadilan kekaisaran sangat cepat. Mereka telah mengirim ratusan pengawal kerajaan untuk melindungi kediaman penguasa kota. Pengawal kekaisaran melarang siapapun mendekati mansion Tuan Kota. Saya tidak bisa memata-matai situasi di dalam untuk saat ini. Ratusan orang yang selamat di mansion Tuan Kota telah diisolasi dan sedang menunggu keputusan pengadilan kekaisaran. Yun Yao sedikit mengangguk setelah mendengarkan. Rumah Tuan Kota telah dihancurkan. Keberadaan Qin Zheng tidak diketahui. Semua kekuatan besar ingin mengambil keuntungan dari situasi ini. Tentu saja, mereka akan menunggu kesempatan untuk bertindak. Tapi kali ini, rencana mereka akan gagal. Kota Liantian berada tepat di bawah kaki pengadilan kekaisaran. Bagaimana pengadilan kekaisaran tidak bertindak cepat? Dengan pengadilan kekaisaran yang mengurus masalah ini, bagaimana mereka bisa memanfaatkan situasi ini? Kapten penjaga terus melapor. Orang biasa di kota juga membicarakannya. Ada berbagai macam rumor yang beredar di jalanan. Kebanyakan orang tahu bahwa Tuan Mudaji yang melakukannya. Rakyat jelata memiliki pendapat yang berbeda tentang hal itu. Beberapa orang senang dengan apa yang terjadi pada kediaman Tuan Kota. Beberapa orang senang karenanya. Mereka mengira Tuan Mudaji dalam masalah besar dan akan dihukum oleh pengadilan kekaisaran. Yun Yao mencibir. Dia berkata dengan dingin, rakyat bodoh itu hanya tahu tentang kekuatan manshen Tuan Kota. Mereka tidak tahu tentang bangsawan manshen pangeran kekaisaran. Jadi bagaimana jika Tian Xing benar-benar membunuh Qin Zheng? Bagaimana Tuan Kota yang lemah bisa dibandingkan dengan pangeran kekaisaran? Huff. Ketika keputusan pengadilan kekaisaran diumumkan, saya ingin melihat apa yang akan dipikirkan oleh orang-orang yang senang itu. Setelah Kapten penjaga melaporkan berita itu, dia membungkuk dan pergi. Yun Yao duduk di aula dan terus menunggu. Sekitar empat jam kemudian, hari sudah siang. Yun Luo bergegas kembali ke kediaman Yun Lan dan secara pribadi melaporkan situasinya kepada Yun Yao. Nona muda, penjaga pengadilan kekaisaran bergegas ke kota dan memposting dekret kekaisaran. Mereka mengumumkan perintah kaisar kekaisaran. Tuan Kota Qin Zheng membentuk geng dan membunuh orang yang tidak bersalah. Dia bahkan mencoba membunuh pangeran kekaisaran Tian Xing. Dia dijatuhi hukuman mati oleh kaisar kekaisaran dan telah dipenggal di depan umum. Beberapa geng dan keluarga yang berkolusi dengan Qin Zheng telah dimusnahkan oleh penjaga istana kekaisaran. Selain itu, beberapa keluarga besar dan sekte yang terlibat juga telah dihukum oleh pengadilan kekaisaran. Vitalitas mereka telah sangat rusak. Setelah mendengar ini, mata Yun Yao bersinar dengan senyuman. Dia berbisik, Aku tidak menyangka pengadilan kekaisaran bertindak begitu cepat. Mereka mengumumkan hukumannya begitu cepat. Tampaknya bukti yang diserahkan Tian Xing secara pribadi ke pengadilan kekaisaran tidak dapat disangkal. Qin Zheng telah dieksekusi oleh pengadilan kekaisaran. Dengan banyaknya pasukan yang terlibat, kota Liantian akan mengalami kekacauan dalam waktu yang lama. Setelah Yun Luo selesai berbicara tentang perintah pengadilan kekaisaran, dia berkata dengan ekspresi aneh, Nona muda, kebanyakan orang di kota berpikir bahwa Tuan Muda Ji akan dihukum berat oleh pengadilan kekaisaran. Orang-orang itu sombong dan menunggu untuk melihat Tuan Muda Ji mempermalukan dirinya sendiri. Bahkan ada beberapa pangeran kekaisaran yang diam-diam menyebarkan desas-desus bahwa Tuan Muda Ji akan menjadi pangeran kekaisaran yang paling memalukan dan menjadi bahan tertawaan kediaman kekaisaran. Namun, semua orang sangat terkejut hingga bola mata mereka hampir jatuh ke tanah saat melihat perintah pengadilan kekaisaran. Semua orang di kota Liantian tercengang. Mereka tidak percaya dengan hasil ini. Beberapa orang dengan ceroboh menebak dan menganalisis bahwa Tuan Muda Ji pasti memiliki kekuatan yang kuat di belakangnya agar dia aman dan sehat. Bahkan ada beberapa orang dengan motif tersembunyi yang menyebarkan berita bahwa Tuan Muda Ji tinggal di kediaman Yunlan. Dia adalah kekasih nona muda dan calon menantu keluarga Yun. Ekspresi dan nada suara Yun Luo sedikit marah. Dia jelas marah dengan rumor itu dan tidak ingin melihat reputasi Yun Yao rusak. Namun, Yun Yao tampak acuh tak acuh. Dia tidak marah sama sekali. Dia berpikir, orang-orang itu benar. Tian Xing memang calon menantu keluarga Yun. 573. Tanpa sadar, satu hari telah berlalu. Orang-orang di kota Liantian masih sok dan masih mendiskusikan eksekusi tuan kota, Kin Zheng. Keputusan yang dikeluarkan oleh pengadilan kekaisaran tidak hanya menghancurkan lebih dari selusin faksi dan keluarga, tetapi juga membuat penduduk kota mengingat nama, Ji Tian Xing. Pada saat yang sama, orang-orang biasa yang tidak tahu banyak tentang pangeran kekaisaran, akhirnya mengerti betapa kuat dan mulianya pangeran kekaisaran itu. Meskipun kota Liantian sedang dalam kekacauan dan segala macam rumor berterbangan di mana-mana. Tapi di bawah penindasan pengadilan kekaisaran, tidak ada kekacauan di kota. Kekuatan besar yang ingin memanfaatkan situasi juga menjadi tenang dan dengan patuh menyelipkan ekor mereka di antara kedua kaki mereka. Larut malam, di gunung di luar kota Liantian. Di puncak gunung di mana energi spiritual berlimpah, ada sebuah manor mewah dan megah yang menempati area yang luas. Di dalam manor, di ruang rahasia yang dijaga ketat, dua orang saling berbisik. Salah satunya tinggi dan kuat, mengenakan jubah emas dan jubah ungu, memancarkan aura yang kuat dan mulia. Dia mengenakan topeng kristal, hanya memperlihatkan sepasang alis seperti pedang dan mata finix merah. Punggungnya menghadap ke pintu ruang rahasia, menatap peta bintang di dinding. Tidak jauh di belakangnya berdiri seorang pemuda berjubah hijau dengan temperamen yang luar biasa. Pria ini memiliki wajah yang tegas dan tampan, dan dia adalah Duan Mu Yulong. Dia menatap punggung pria berjubah emas dan berkata dengan suara rendah, Tuanku, salah satu orang yang saya kirim untuk membunuh Jitiansing terluka dan dibunuh olehnya. Setelah misi gagal, Jitiansing menjadi lebih berhati-hati. Saya tidak mengirim orang lagi dalam beberapa hari terakhir, kalau-kalau dia tahu bahwa itu adalah saya. Rencanaku adalah menunggu dia lengah sebentar, lalu aku akan mengirim pembunuh terkuat dari Tianyuan untuk menjalankan misi. Pada saat itu, kami akan dapat membunuhnya dalam satu pukulan dan membasmi dia sepenuhnya. Lord masih menatap peta bintang di dinding. Auranya dingin dan acu tak acu, dan tidak ada perubahan pada ekspresinya. Dia berkata dengan suara aneh yang sulit dibedakan antara pria dan wanita, pertumbuhan Jitiansing terlalu cepat, dan kami meremehkannya. Setelah malam ini, tidak nyaman bagiku untuk muncul, jadi rencanamu bisa dibatalkan. Mengirim pembunuh untuk membunuhnya bukanlah rencana yang sangat mudah. Setelah operasi gagal, identitas Anda akan terungkap. Kinzeng si idiot itu adalah contohnya. Jangan bilang kau masih tidak mengerti. Duanmu Yulong mengerutkan kening dan bertanya dengan nada serius, lalu apa maksudmu? Ketua tertinggi berkata dengan suara rendah, tidak perlu mengirim pembunuh untuk membunuhnya lagi. Fokus saja mempersiapkan kompetisi bulan depan untuk posisi tuan wilayah. Dengan kekuatanmu, kamu pasti bisa membunuhnya dalam duel di arena. Saya sudah membuat pengaturan. Ketika saatnya tiba, Anda tidak hanya harus membunuh Jitiansing secara terbuka, tetapi Anda juga harus merebut posisi penguasa wilayah bintang surgawi. Masalah ini sangat penting bagi saya. Anda harus menyelesaikan tugas ini, jika tidak. Ketua tertinggi tidak menyelesaikan kalimatnya. Namun, suaranya yang dingin dan mengesankan masih membuat tubuh Duanmu Yulong bergetar. Jejak ketakutan melintas di matanya. Duanmu Yulong hanya menimbang pro dan kontra sejenak sebelum berkata dengan nada tegas dan tegas, Tuhan, yakinlah. Jika saya tidak dapat menyelesaikan misi, saya pasti akan bunuh diri di depan Anda sebagai permintaan maaf. Sangat bagus. Anda memang layak menjadi tangan kanan saya. Tuhan tertinggi berkata dengan nada nyaring. Terlihat jelas bahwa dia sangat puas dengan sikap dan tekadnya. Duanmu Yulong sangat jelas di dalam hatinya bahwa dia telah membuat taruhan yang tepat dengan melakukan bunuh diri. Jika dia tidak dapat menyelesaikan misi yang diberikan oleh ketua tertinggi, dia harus bunuh diri sebagai permintaan maaf. Namun, jika dia menyelesaikan misinya, dia akan menjadi pahlawan nomor satu ketua tertinggi. Dia akan menjadi tangan kanan ketua tertinggi. Di masa depan, setelah ambisi besar ketua tertinggi tercapai, dia akan menjadi salah satu pakar ras manusia yang paling dihormati. Keluarga Duanmu sekali lagi akan menikmati kejayaan seribu tahun. Memikirkan hal ini, suasana hati Duanmu Yulong agak bersemangat dan penuh harap. Dia sudah mengambil keputusan. Dalam 20 hari berikutnya, dia akan bekerja keras untuk meningkatkan kekuatannya. Tidak peduli apa, dia akan menyelesaikan misinya. Dia akan membunuh Jitian Sing dan merebut posisi penguasa wilayah surga Wistelar. Halaman Kabut Awan, Pondok Gelombang Pinus Jitian Sing berkultifasi di ruang rahasia sepanjang hari, dan akhirnya, dia memulihkan kekuatan dan vitalitasnya. Dia mengakhiri kultifasinya tetapi tidak meninggalkan ruang rahasia. Dia mengeluarkan Star Divine Gold dari cincin spasialnya dan dengan hati-hati memeriksanya di telapak tangannya. Kristal berbentuk oval seukuran kepalan tangan ini memiliki permukaan begelombang dan memantulkan kecemerlangan emas gelap. Meski hanya seukuran kepalan tangan, beratnya sebanding dengan batu seberat 10 ribu kilogram. Itu sangat mengejutkan. Hanya ahli tahap asal langit seperti Jitian Sing yang bisa memegangnya di telapak tangannya. Jika itu adalah ahli tahap inti asal biasa, bahkan jika dia bisa memegangnya di telapak tangannya, dia tidak akan bisa menahannya terlalu lama. Jitian Sing mengerutkan kening dan menilai Star Divine Gold dengan matanya yang tajam. Dia bergumam pada dirinya sendiri dengan suara rendah, Qin Zheng berkata bahwa Star Divine Gold ini dapat mengaktifkan gaya gravitasi misterius. Apa yang terjadi? Bingung, dia mengaktifkan jejak True Essence dan menyuntikannya ke dalam Star Divine Gold. Tiba-tiba, Star Divine Gold melepaskan kecemerlangan emas gelap yang menyilaukan. Itu seperti lampu yang menerangi setengah dari ruang rahasia. Jitian Sing juga tiba-tiba merasa bahwa berat Star Divine Gold berlipat ganda, mencapai 20 ribu kilogram. Untungnya, dia sudah siap secara mental dan memegang Star Divine Gold dengan kedua tangannya. Jika dia tertangkap basah, dia takut pergelangan tangan dan tulang jarinya akan hancur karena berat badan yang tiba-tiba bertambah. Aku menyuntikkan jejak True Essence dan berat Star Divine Gold menjadi dua kali lipat. Mungkinkah ini gaya gravitasi misterius yang disebutkan Qin Zheng? Jitian Sing bergumam dengan ragu dan menyuntikkan jejak lain dari True Essence ke dalam Star Divine Gold. Kali ini, jumlah True Essence yang dia suntikkan dua kali lipat dari sebelumnya. Tiba-tiba, Star Divine Gold menyala dengan cahaya kemasan yang lebih menyilaukan, menerangi seluruh ruang rahasia. Tangan Jitian Sing tiba-tiba tenggelam. Buku-buku jari dan telapak tangannya menjadi pucat dan tidak berdarah. Tulangnya juga membuat suara retak sedikit. Jelas, berat Star Divine Gold telah berlipat ganda lagi, mencapai 30 ribu kilogram. Bobot yang begitu mengerikan bukanlah sesuatu yang bisa ditanggung oleh tangan ahli tahap asal langit biasa. Meskipun Jitian Sing telah mengolah jalan pedang dan tubuhnya lebih kuat dari ahli tahap asal langit biasa, dia tidak tahan. Selain itu, dia bisa merasakan bahwa Star Divine Gold melepaskan kekuatan tak berbentuk yang menyelimuti seluruh ruang rahasia. Udara di ruang rahasia juga beriak dan berputar tanpa suara. Seolah-olah itu dikompresi dan dideformasi oleh kekuatan tak berbentuk itu. Jitian Sing buru-buru menarik esensi sejatinya, menyebabkan kecemerlangan Star Divine Gold meredup. Bobotnya juga cepat kembali normal. Dia menatap Star Divine Gold dan berpikir, menyuntikan True Essence ke dalamnya dapat meningkatkan bobotnya secara eksponensial. Star Divine Gold ini memang luar biasa. Tapi apa gunanya menambah bobotnya? Bagaimana saya bisa menggunakannya untuk meningkatkan kekuatan saya? Pada saat ini, suara Burial of Heaven terdengar di benaknya. Tiansing, perubahan gravitasi hanyalah salah satu dari banyak efek dari Star Divine Gold. Jika Anda menggunakannya untuk menempat senjata, Anda akan memiliki kekuatan tempur yang kuat dan tak terkalahkan. 574. Setelah mendengar suara Burial of Heaven, Jitiansing merasa jauh lebih santai. Meskipun Burial of Heaven hanyalah jiwa pedang yang tidak lengkap, dia sangat berpengetahuan dan berpengetahuan luas. Dia bertanya secara telepati, Pemakaman surga, Aku mengolah jalan Kenshin, tapi aku belum mencapai ranah pedang di tanganku. Bahkan jika saya menggunakan Stellar Divine Gold untuk menempat senjata dewa, itu tidak akan berguna. Mengapa Anda tidak memberi tahu saya cara menggunakan Stellar Divine Gold untuk menyiapkan susunan berat roh surgawi? Bagaimana itu bisa membantu saya meningkatkan kekuatan saya dengan cepat? Burial of Heaven berkata dengan suara rendah dan serius, metodenya sangat sederhana. Anda hanya perlu menggunakan Array untuk mengaktifkan kekuatan Stellar Divine Gold untuk meningkatkan gravitasi ruang. Jika Anda ingin meningkatkan kekuatan Anda dengan cepat, Anda harus mencapai tingkat ke-8 hati pedang sesegera mungkin dan mengolah tubuh fisik Anda hingga batasnya untuk membentuk tubuh pedang tertinggi. Jika Anda berkultivasi di ruang rahasia biasa dan menahan gravitasi normal, tubuh fisik Anda akan meningkat dengan sangat lambat. Namun, jika Anda memasang susunan berat roh surgawi di ruang rahasia, Anda dapat meningkatkan gravitasi di ruang rahasia 10 kali, atau bahkan 20 kali lipat. Setelah mendengar ini, Jitiansing tercerahkan dan segera mengerti apa arti pemakaman surga. Saya mengerti sekarang. Maksud Anda ketika saya berada di bawah 10 kali gravitasi, tubuh fisik saya akan berada di bawah tekanan yang lebih besar. Di lingkungan ini, mengolah swathar tingkat ke-8 dapat merangsang potensi tubuh fisik saya lebih banyak lagi, dan saya dapat mengolah tubuh pedang tertinggi lebih cepat. Ketika saya berada di sekte pilar langit, saya mendengar bahwa ada seorang master pedang yang tidak membuat kemajuan apapun selama 5 tahun setelah kekuatannya mencapai kemacetan. Dengan demikian, ahli pedang itu memasuki pegunungan dan rawa-rawa terpencil, dan di bawah air terjun setinggi seribu kaki, dia menahan aliran air yang tak ada habisnya dan mempraktikkan teknik pedangnya siang dan malam. Tiga tahun kemudian, master pedang itu akhirnya menerobos dan dapat memotong air terjun menjadi dua dengan satu serangan pedang. Dia tidak cukup kuat untuk menembus belenggu, jadi dia mengandalkan tekanan eksternal untuk merangsang potensinya. Burial of Heaven berkata dengan suara penuh semangat, itu benar, itulah alasannya. Kultivasi tubuh fisik membutuhkan bantuan dari luar. Apakah itu energi spiritual langit dan bumi, gravitasi, atau kekuatan lima elemen, semuanya dapat meredam tubuh fisik. Sekarang Anda hanya berada di tahap asal surga, Anda hanya dapat mengatur susunan tahap asal surga, jadi saya akan mengajari Anda cara mengatur arai berat asal surga. Jika Anda dapat mencapai Marsial God Realm, saya dapat mengajari Anda metode untuk mengatur formasi berat tingkat ilahi. Setelah formasi tingkat dewa diatur, apalagi 10 atau 20 kali gravitasi, bahkan 100 atau 1000 kali gravitasi dapat dicapai. Jitian Singh tertegun sejenak, dia bertanya dengan bingung, pemakaman surga, para ahli realm Marsial God hampir setara dengan dewa. Apakah mereka masih perlu memperbaiki tubuh mereka? Setelah melewati batas makhluk surgawi dan mencapai alam pemurnian jiwa, bukankah Anda harus mengolah jiwa dan roh primordial Anda? Burial of Heaven mendengus dingin dan berkata dengan angkuh, itu adalah seni bela diri biasa. Bagaimana bisa dibandingkan dengan Kenshin Dao? Alasan Kenshin bisa memandang rendah dunia adalah karena pedang Dao yang dia ciptakan. Dia tidak hanya dapat mengendalikan kekuatan langit, bumi, dan bintang, tetapi dia juga dapat memperkuat dirinya sendiri tanpa batas. Bahkan jika Anda mencapai Marsial God Rilem, Kenshin Dao dapat memperkuat tubuh dewa Anda secara ekstrim. Bahkan jika tiga atau lima dewa bela diri dari alam yang sama mengepung Anda, mereka mungkin tidak dapat mengalahkan Anda. Mendengar kata-kata pemakaman surga, hati Jitian Singh dipenuhi dengan keterkejutan. Dia juga memiliki kerinduan dan harapan yang kuat. Meskipun dia telah mencapai tingkat kedelapan dari Sword Heart Dao dan akan segera dapat mengolah Sword Heart. Dia sangat merasa bahwa ini hanyalah langkah pertama dalam budidaya Kenshin Dao. Betapa indahnya warisan Kenshin. Menumbuhkan Sword Heart Dao hanyalah permulaan. Ada pedang Tao yang lebih kuat dan luar biasa yang menunggunya untuk dipahami. Segera, Jitian Singh menjadi tenang dan mendengarkan dengan penuh perhatian bimbingan Burial of Heaven, mempelajari metode untuk mengatur formasi berat roh surgawi. Dalam kata-kata Burial of Heaven, Star Divine Gold bukanlah harta karun yang bisa dihubungi oleh seniman bela diri Tianyuan Rilem. Hanya pembangkit tenaga listrik yang telah melampaui martial God Rilem seperti dia yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang cukup untuk mengetahui cara menggunakan Star Divine Gold. Meskipun formasi berat roh surgawi hanya bisa mengaktifkan 1% dari kekuatan Star Divine Gold. Formasi berat roh surgawi ini saat ini adalah formasi yang paling cocok untuk Jitian Singh. Dengan pencapaian dan bakat Jitian Singh dalam formasi, Burial of Heaven hanya perlu menjelaskan secara detail dua kali dan dia pada dasarnya telah memahaminya. Setelah itu, Jitian Singh mengeluarkan sejumlah besar bahan formasi dari Space Ringnya dan mulai mencoba mengatur formasi berat roh surgawi. Setelah merampok cincin luar angkasa Qin Zheng, dia tidak hanya memperoleh lebih dari 40 manual alam Tianyuan, tetapi juga sumber daya kultivasi yang tak ternilai harganya. Di antara sumber daya kultivasi tersebut, tidak hanya batu spiritual, pil spiritual, senjata dan peralatan, tetapi juga sejumlah besar bahan untuk memurnikan pil, memurnikan senjata, dan menyiapkan formasi. Jitian Singh secara kasar memperkirakan bahwa nilai sumber daya kultivasi itu setidaknya 20 ribu batu spiritual. Setelah menyiapkan bahan formasi, dia mengatur formasi di ruang rahasia di bawah bimbingan Burial of Heaven. Dia menempatkan Star Divine Gold di tengah ruang rahasia sebagai mata dan inti formasi. Dia melambaikan tangannya dan menembakkan semua jenis kecemerlangan esensi sejati, yang melilit permata berharga dan menyematkannya di lantai ruang rahasia. Empat jam kemudian, kerangka dasar formasi berat roh surgawi didirikan. Selanjutnya, Jitian Singh terus menggunakan esensi sejatinya, melambaikan telapak tangannya dan menembakkan sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya, yang disuntikkan ke dalam bentuk embryo dari formasi besar. Delapan jam kemudian, formasi berat roh surgawi berhasil diatur. Jitian Singh beristirahat sebentar. Ketika esensi sejati dan staminanya pulih, dia mengaktifkan formasi berat roh surgawi. Swash! Kekuatan bintang ilahi emas diaktifkan, dan menyala dengan cahaya kemasan yang menyelaukan. Cahaya kemasan membentuk perisai cahaya setinggi 8 meter, seperti mangkuk terbalik, menyelimuti Jitian Singh. Perisai cahaya kemasan setebal telapak tangan mengandung kekuatan yang tidak bisa dihancurkan. Gravitasi di luar perisai itu normal, tetapi ruang 8 meter di dalam perisai itu 4 kali gravitasi di luar. Jitian Singh duduk bersila di tengah formasi, merasakan kekuatan 4 kali gravitasi. Dia hanya merasa kulit dan meridiannya sedikit mati rasa dan gatal. Dengan kekuatan tubuh fisik saya, saya hampir tidak bisa merasakan gravitasi 4 kali lipat. Jika saya ingin meningkatkan kekuatan saya dengan cepat, sedikit gravitasi ini tidak cukup. Pikiran ini terlintas di benaknya, dan dia mengendalikan formasi berat roh surgawi untuk menyesuaikan gravitasi hingga 6 kali. Di bawah 6 kali gravitasi, mati rasa dan gatal di sekujur tubuhnya menjadi jauh lebih buruk. Tapi ini tidak cukup. Jitian Singh mengendalikan formasi dan terus meningkatkan gravitasi. 8 kali gravitasi. Akhirnya, mati rasa dan gatal menjadi semakin intens, dan ada sedikit rasa sakit yang menusuk. Jitian Singh mengertakan gigi dan langsung menyesuaikan gravitasi hingga 10 kali lipat. Tiba-tiba, udara di dalam penghalang cahaya kemasan terdistorsi dan dikompresi hingga berubah bentuk. Jitian Singh menahan gravitasi 10 kali lipat. Kulit, meridian, dan tulang di sekujur tubuhnya terasa seperti ditusup jarum, dan rasa sakitnya tak tertahankan. Kulit dan pembulu darah kecilnya tidak dapat menahan gravitasi 10 kali lipat untuk saat ini, dan secara bertahap pecah dan pecah. Meskipun dia menahan rasa sakit yang merobek, dan ada sedikit bekas darah di kulitnya. Namun, matanya bersinar terang saat dia mengeluarkan teriakan rendah yang penuh dengan antisipasi. Sekarang, 575. Ketika Jitian Singh berkultivasi, energi sejati menyebar ke seluruh tubuhnya, dan rasa sakit dari tubuhnya berkurang banyak. Tubuhnya berada di bawah tekanan 10 kali gravitasi normal, dan terus-menerus rusak. Namun, dia dengan cepat menyembuhkan lukanya dengan energi sejati, dan menggunakan seni pedang hati tingkat 8 untuk menyempurnakan tubuhnya. Tubuhnya membaik dengan cepat. Jitian Singh merasakan sakit pori-porinya terkoyak, dan pada saat yang sama, dia merasakan kenikmatan tubuhnya menjadi semakin kuat. Dia tenggelam dalam keadaan, sakit dan bahagia, ini, dan fokus pada kultivasi dalam pengasingan. 6 jam, 12 jam, 1 hari telah berlalu. Tanpa sadar, Jitian Singh telah berkultivasi dalam pengasingan selama 2 hari. Setelah 2 hari berkultivasi, dia secara bertahap beradaptasi dengan gravitasi. Pada saat ini, dia sedang duduk di Heavenly Spirit Heavy Array. Jubah putihnya berlumuran darah, tapi wajahnya tenang seperti biasa. Meskipun dia berada di bawah tekanan 10 kali gravitasi normal, dia tidak kesakitan seperti sebelumnya. Dia hanya merasa kulitnya kesemutan, seperti pertama kali dia mencoba 8 kali gravitasi normal. Saya baru berkultivasi selama 2 hari, dan tubuh saya telah beradaptasi 10 kali lipat dari gravitasi normal. Apakah efeknya sangat lemah? Jitian Singh bergumam di dalam hatinya. Pada saat ini, Burial of Heaven berkata dalam benaknya, bukan efek dari susunan yang telah melemah. Tubuhmu yang menjadi lebih kuat, secara bertahap membentuk tubuh pedang. Jitian Singh diam-diam senang. Dia dengan cepat menggunakan akal spiritualnya untuk memeriksa kekuatannya sendiri. Dia segera merasakan bahwa pemakaman surga mengatakan yang sebenarnya. Setelah 2 hari kultivasi di bawah 10 kali gravitasi normal, tubuh dan kekuatannya meningkat 20%. Dia bergerak menuju tingkat ketiga dari Sky Origin Stage. Ini membuat Jitian Singh bersemangat, dan dia sangat percaya diri pada Heavenly Spirit Heavy Array. Ini bagus. Dengan Graffiti Array ini membantu saya dalam kultivasi saya, saya akan dapat meningkatkan kekuatan saya dengan cepat. Mungkin aku bisa mencapai level ketiga Sky Origin Stage sebelum pemilihan ketua bulan depan. Penggarap tahap asal langit biasa biasanya membutuhkan 8 hingga 10 tahun, atau bahkan puluhan tahun untuk meningkatkan satu level. Misalnya, Chu Tian Sheng dan Xiang Wuji dari Sekte Pilar Langit telah hidup selama 1 atau 200 tahun, tetapi mereka hanya berada di tingkat keempat dan kelima dari tahap asal langit. Jika Jitian Singh dapat meningkatkan tingkat kultivasinya satu tingkat dalam waktu singkat, itu akan benar-benar menjadi keajaiban yang mengejutkan dan belum pernah terjadi sebelumnya. Pada saat ini, pemakaman surga mengingatkannya lagi, Tian Xing, kekuatanmu telah meningkat sangat cepat dalam beberapa hari pertama, tetapi akan melambat kemudian. Jika Anda ingin membuat keajaiban dan meningkatkan kultivasi Anda satu tingkat dalam sebulan, Anda harus menahan gravitasi yang lebih kuat. Selain itu, Anda juga dapat mengembangkan seni rahasia 5 elemen dan memadukan energi 5 elemen. Baiklah, aku mengerti. Jitian Singh menganggup dengan sungguh-sungguh dan mengeluarkan metode kultivasi 5 ekstrim Tian Xing dari Space Ring-nya. Selanjutnya, dia membiarkan esensi sejati di tubuhnya bersirkulasi dengan sendirinya saat dia diam-diam mengembangkan Sword Heart Dao tingkat ke-8. Indera spiritualnya terfokus pada pemahaman metode rahasia 5 ekstrim Tian Xing dan berkomunikasi dengan kekuatan 5 elemen antara langit dan bumi. Dia adalah satu-satunya yang berani menggunakan metode kultivasi multitasking semacam ini. Lagi pula, dia pernah mati sekali dan mengalami perasaan jiwanya terpisah dari tubuhnya. Sekarang, dia memiliki kristal nirvana di kepalanya yang membuat jiwa dan indera spiritualnya beberapa kali lebih kuat dari seniman bela diri biasa. Karena itu, dia dapat mengolah dua teknik berbeda sekaligus tanpa ada kecelakaan. Jika itu adalah seniman bela diri lain, mereka tidak akan pernah bisa melakukannya. Bahkan jika mereka mencoba, pikiran mereka akan rusak dan mereka bahkan mungkin menjadi gila. Waktu berlalu dan segera, lima hari telah berlalu. Setelah lima hari kultivasi, Ji Tian Xing tidak hanya beradaptasi dengan kultivasi dua metode kultivasi berbeda di bawah gravitasi sepuluh kali lipat, tetapi juga meningkatkan kekuatannya hingga dua puluh persen. Apalagi, dia berhasil mengembangkan kekuatan elemen tanah. Dia tidak berhenti. Dia menyesuaikan gravitasi aray spiritual surgawi menjadi dua belas kali dan terus berkultivasi. Segera, delapan hari telah berlalu. Setelah delapan hari delapan malam berkultivasi dalam pengasingan, kekuatannya meningkat dua puluh persen lagi dan dia berhasil menguasai kekuatan elemen kayu. Sekarang, Ji Tian Xing telah berkultivasi dalam pengasingan selama setengah bulan. Dia tidak hanya menguasai kekuatan lima elemen, tetapi juga meningkatkan kekuatannya hingga enam puluh persen. Dengan peningkatan empat puluh persen lagi, dia akan mencapai level ketiga dari Sky Origin Stage. Namun, Burit Heaven mengingatkannya pada saat ini bahwa dia harus berhenti berkultivasi untuk saat ini. Tian Xing, Kamu tidak boleh berkultivasi lagi. Kamu perlu istirahat sebentar. Dalam setengah bulan ini, Anda akan menggunakan kekuatan arah spiritual surgawi untuk berkultivasi dengan cara yang merusak diri sendiri. Meskipun dapat merangsang potensi Anda dan meningkatkan kekuatan Anda dengan cepat, namun dapat memperkuat tubuh Anda. Namun, Anda tidak boleh terlalu terburu-buru. Anda harus melakukannya langkah demi langkah. Jika tidak, itu akan menyebabkan kerusakan permanen pada tubuh Anda. Saya tahu Anda ingin mencapai tingkat ketiga dari tahap asal langit secepat mungkin. Namun, Anda harus memahami bahwa lebih tergesa-gesa, lebih sedikit kecepatan. Meskipun Jitian Xing sangat ingin meningkatkan kekuatannya, dia tetap memilih untuk mendengarkan nasihat pemakaman surga. Baiklah, saya akan istirahat selama dua hari. Setelah sembuh, saya akan berkultivasi lagi. Jitian Xing menanggapi dan mengakhiri pengasingannya. Dia berjalan keluar dari ruang rahasia. Saat itu masih pagi, itu cerah di luar jendela. Jitian Xing mandi dan bersiap untuk meregangkan tubuhnya di halaman. Namun, ketika dia keluar dari pintu, dia melihat beberapa sosok duduk di meja batu di bawah pohon. Mereka mendiskusikan sesuatu dengan suara rendah. Dia melihat mereka dan melihat bahwa mereka adalah Jike, Yaner, dan Qian Yue. Selain mereka, ada seorang pemuda jangkung dan tampan dari klan iblis yang mengenakan mantel bulu rubah putih. Itu adalah pangeran Kun Wu. Jitian Xing tertegun. Dia mengerutkan kening dan bertanya, mengapa mereka semua ada di sini. Yaner, Jike, dan Kun Wu sedang mendiskusikan sesuatu. Qian Yue menyelam mereka sesekali. Saat ini, semua orang melihat Jitian Xing. Mereka menghentikan diskusi mereka dan berbalik untuk melihatnya. Qian Yue adalah yang pertama bereaksi. Dia berteriak kaget, Old Ji, kamu akhirnya keluar. Kami telah menunggumu selama berhari-hari. Yaner juga tersenyum bahagia. Dia melambai pada Jitian Xing dan berkata, Kakak Tian Xing, kamu akhirnya keluar. Jike berjalan cepat ke Jitian Xing dan berkata sambil tersenyum, Kakak Tian Xing, kami di sini untuk menemuimu. Apakah kamu terkejut? Bahkan Kun Wu berdiri dan menangkupkan tangannya ke arah Jitian Xing, menyapanya, Pangeran Tian Xing, bagaimana kabarmu? Jitian Xing menyapa semua orang dan duduk di bangku batu di bawah pohon. Dia mulai mengobrol dengan semua orang. Mengapa kalian semua ada di sini di kota Lian Tian? Anda bahkan datang ke halaman Yunlan. Qian Yue dengan cepat menjelaskan, Jitua, kami mendengar dari Kun Wu bahwa Anda menyebabkan keributan besar di kota Lian Tian. Anda membunuh Tuan Kota dan bahkan ingin berpartisipasi dalam pemilihan Tuan Distrik. Kami semua mengkhawatirkanmu. Kami tidak dapat membantu Anda di Monarch Mansion, jadi kami bergegas menemui Anda. Yaner mengangguk setuju, Kakak Tian Xing, sejak kamu meninggalkan Monarch Mansion, tidak ada yang mengganggu Istana Tian Xing. 576 Awalnya, ketika Jitian Xing meninggalkan Monarch Mansion, dia masih sedikit khawatir. Oleh karena itu, dia meminta Yaner, Jike, dan Qian Yue untuk tetap tinggal dan menjaga Istana Tian Xing. Namun, setelah dia meninggalkan rumah raja, para pangeran kekaisaran dan mereka yang diam-diam berkomplot melawannya tidak pergi ke Istana Tian Xing lagi. Jike, Yaner, dan Qian Yue tinggal di Istana Tian Xing tanpa melakukan apa-apa. Mereka mendengar dari Kun Wu bahwa dia telah menyebabkan gangguan di kota Liantian dan berada dalam situasi berbahaya. Mereka khawatir, jadi mereka bergegas ke kota Liantian untuk berkunjung. Tiga hari yang lalu, Jike, Yaner, dan Qian Yue tiba di kota Liantian. Mereka bertanya-tanya di kota dan menemukan bahwa Jitian Xing tinggal di halaman Yunlan. Karena itu, mereka bergegas. Sekarang, mereka tahu apa yang terjadi setengah bulan yang lalu dan penyebabnya. Jike dan yang lainnya tidak hanya mengkhawatirkan tindakan Jitian Xing, tetapi mereka juga sangat terkejut dan terkesan. Bahkan pangeran kekaisaran Kun Wu memandang Jitian Xing dengan cara baru. Jitian Xing dan yang lainnya duduk di bawah pohon, minum teh dan mengobrol dengan santai. Mereka berbicara tentang apa yang terjadi di kota Liantian dalam setengah bulan terakhir. Setelah mendengarkan Jike, Kun Wu, dan yang lainnya, dia mengetahui bahwa dalam setengah bulan terakhir, terjadi kekacauan hebat di kota Liantian. Banyak kekuatan yang terpengaruh. Lebih dari selusin geng dan keluarga besar dan kecil dimusnahkan atau dihukum berat oleh pengadilan kekaisaran. Setelah Qin Zheng dipenggal di depan umum, klan Qin juga berantakan. Dalam satu malam, klan Qin merosot menjadi klan kecil. Dalam beberapa dekade ketika Qin Zheng adalah tuan kota, keluarga Qin telah menyinggung banyak keluarga dan geng. Di masa lalu, ketika keluarga Qin kuat, musuh-musuh itu tidak berani membalas dendam. Sekarang Qin Zheng sudah mati, keluarga Qin telah benar-benar jatuh. Musuh-musuh itu menyerbu masuk. Hanya dalam setengah bulan, klan Qin benar-benar dimusnahkan oleh musuh mereka. Ikan-ikan yang lolos dari jaring telah melarikan diri dari Zhongzu dan tidak ada yang tahu di mana mereka bersembunyi. Ji Tianxing sama sekali tidak mengasihani Qin Zheng dan keluarga Qin. Dari perilaku Qin Zheng dan Qin Feng, orang bisa membayangkan betapa sombong dan lalimnya keluarga Qin dan betapa jahatnya mereka. Jika bukan karena klan Qin telah melakukan begitu banyak perbuatan jahat, mereka tidak akan memprovokasi begitu banyak musuh. Kota Liantian dalam kekacauan selama beberapa hari. Setelah City Lord Mansion dibangun kembali dan City Lord yang baru tiba, keadaan berangsur-angsur menjadi tenang. Menurut Kun Wu, Tuan Kota yang baru adalah bawahan terpercaya dari Long Yun Xiao. Dia tegas dan tegas. Setelah Tuan Kota yang baru menjabat, dia telah mencoba yang terbaik untuk menghadapi berbagai kekacauan di kota dan kekuatan jahat. Tentu saja, Ji Tianxing tidak peduli dengan hal ini. Dia hanya tahu bahwa Long Yun Xiao mendapat banyak manfaat dari badai ini, dan kekuatannya meningkat pesat. Mereka mengobrol-mengobrol selama satu jam adalah yang tersisa. Pada saat ini, seorang penjaga datang di halaman istana-istana ke Istana Ji. Melaporkan kepada Tuan Muda Ji, penjaga Istana Kekaisaran baru saja memasuki kota. Mereka sedang bersiap untuk mengumumkan dekrit pengadilan Kekaisaran di panggung Komando Kekaisaran. Ji Tianxing mengangkat alisnya dan bertanya kepada penjaga, apa yang akan diumumkan istana. Jika ini hanya tentang kota Liantian, saya tidak akan melihatnya. Penjaga itu menggelengkan kepalanya dan dengan cepat menjelaskan, saya mendengar dari istana-istana bahwa pengumuman istana adalah tentang pemilihan penguasa wilayah bulan depan. Mendengar ini, Ji Tianxing mengangguk dan berkata, saya mengerti. Anda boleh pergi. Setelah penjaga pergi, dia mengerutkan kening dan berpikir sejenak. Dia tersenyum dan berkata, istana harus mengumumkan daftar kandidat untuk pemilihan Tuan Teritorial Tianchen. Mari kita lihat. Setelah mengatakan itu, dia bangkit dan berjalan keluar dari halaman. Kun Wu, Ji Ke, Yaner dan yang lainnya dengan cepat mengikutinya keluar dari halaman dan bergegas ke istana-istana. Istana-istana terletak di alun-alun di pusat kota Liantian. Itu adalah platform formasi setinggi 100 meter. Melalui kekuatan formasi, ia menyampaikan dan mengumumkan perintah istana kekaisaran kepada orang-orang di kota. Ada platform komando kekaisaran seperti ini di setiap kota besar di Central Plains. Itu digunakan untuk menyampaikan perintah istana kekaisaran. Ketika Ji Tianxing dan yang lainnya tiba di platform token Kaisar, sudah ada 2 hingga 3 ribu orang berkumpul di alun-alun. Mereka semua adalah seniman bela diri yang telah mendengar berita tersebut dan datang untuk memeriksa dekrit tersebut. Semua orang berkumpul di alun-alun, menata platform Kaisar token hitam megah yang tingginya 100 meter. Mereka saling berbisik. Di platform komando kekaisaran, ada sebuah tablet batu besar yang menampilkan dekrit istana kekaisaran. Di bawah prasasti batu berdiri satu tim yang terdiri dari 9 pengawal istana dengan baju sirak emas. Pemimpin pengawal istana memegang slip giok emas di tangannya. Kelompok pengawal istana berdiri dengan tenang dalam keheningan, tak bergerak seperti patung batu. Jelas, dekrit istana kekaisaran belum dikeluarkan. Ji Tianxing menduga mungkin ini belum waktunya. Bisikan dan diskusi ribuan orang memasuki telinga Ji Tianxing dan yang lainnya seperti banjir yang deras. Aku ingin tahu siapa yang akan masuk dalam daftar yang dikeluarkan oleh pengadilan kekaisaran kali ini. Apakah ada kebutuhan untuk bertanya? Pasti para jenius dan ahli itu mereka yang memenuhi syarat untuk bersaing memperebutkan posisi penguasa wilayah Tianxing haruslah pangeran dan murid dari keluarga besar itu. Aku dengar ada banyak orang yang mendaftar untuk pemilihan penguasa wilayah kali ini. Seharusnya ada lebih dari 30 orang, kan? Bahkan jika para jenius dan ahli itu mendaftar, pengadilan kekaisaran masih harus menyaring mereka. Saya bertanya-tanya berapa banyak orang yang tersisa didaftar pada akhirnya. Tuan Teritorial adalah salah satu tokoh paling terhormat di klan kita. Pasti akan ada banyak orang jenius dan pangeran yang bertarung untuk itu. Akan ada pertunjukan bagus untuk ditonton saat itu. Ji Tianxing, Ji Ke, dan yang lainnya mendengarkan diskusi para penonton. Mereka menantikannya. Tanpa sadar, dua jam berlalu. Lebih dari 10 ribu orang berkumpul di sekitar alun-alun. Banyak seniman bela diri dan rakyat jelata menatap tablet batu di platform token Kaisar, menunggu dekrit istana kekaisaran muncul. Akhirnya, kapten pengawal istana berbicara. Dia mengumumkan dengan suara nyaring, waktunya telah tiba. Sekarang saya akan mengeluarkan dekrit istana kekaisaran. Saat dia berbicara, dia memegang slip diok emas dengan kedua tangan dan menyuntikkan energi True Origin ke dalamnya. Delapan pengawal kerajaan armor emas lainnya juga bergabung dan menyuntikkan energi asal sejati mereka ke platform token Kaisar. Tiba-tiba, tablet batu besar setinggi puluhan meter itu menyala dengan cahaya putih pekat, membentuk layar cahaya putih besar. Saat kapten pengawal istana membacakan dekrit tersebut, kata-kata emas muncul di layar cahaya putih. Dekrit istana kekaisaran, posisi penguasa wilayah Tianchen telah kosong untuk waktu yang lama. Pengadilan kekaisaran mengkhawatirkan ratusan juta rakyat jelata di penguasa wilayah Tianchen dan dengan ini mengadakan pemilihan penguasa wilayah. Setelah berita diumumkan, total 30 orang jenius dari klan kami mendaftar untuk seleksi. Setelah penyaringan yang cermat dan penyaringan yang cermat, pengadilan kekaisaran telah memilih 10 kandidat yang kuat dan cocok dengan integritas dan bakat. 10 kandidat ini telah melewati putaran pertama penilaian pengadilan kekaisaran. Mereka akan menuju ke istana kekaisaran untuk berpartisipasi dalam penilaian putaran kedua pada akhir bulan ini. Suara kapten pengawal istana seperti bel pagi dan genderang petang. Itu kuat dan berat. Itu bergema di atas alun-alun dan terdengar jelas oleh puluhan ribu orang. Di bawah pengawasan publik, kapten pengawal istana mengumumkan perintah itu dengan lantang. Kandidat pertama adalah Duanmu Yulong. Dia berusia 32 tahun. Dia adalah putra mahkota dari rumah raja. Dia peringkat ke sembilan di antara semua putra mahkota. Duanmu Yulong lahir di klan Duanmu. Dia adalah putra dari istri pertama klan Duanmu. Dia berada di Sky Origin tahap 6. 10 kandidat yang dipilih oleh pengadilan kekaisaran akan mengumumkan identitas dan kekuatan mereka. Hanya dengan cara ini pengadilan kekaisaran bisa adil dan terbuka. Ketika orang-orang di alun-alun mendengar nama Duanmu Yulong, mereka mulai berdiskusi dengan ribut. Putra dari istri pertama klan Duanmu. Dia adalah putra mahkota ke sembilan. Bukankah itu terlalu terhormat dan kuat? Seperti yang aku harapkan, kandidat yang dipilih oleh pengadilan kekaisaran tidak hanya harus memiliki bakat luar biasa dan kekuatan yang kuat, tetapi juga memiliki latar belakang yang kuat. Tentu saja, tidak peduli seberapa kuat seorang jenius, ada batas kekuatannya. Tanpa latar belakang yang kuat, bagaimana dia bisa menjadi pemimpin suatu daerah. Itu benar, delapan tuan wilayah saat ini semuanya adalah ahli terkemuka dan memiliki latar belakang yang kuat. Hanya dengan begitu mereka dapat duduk dengan kokoh di posisi penguasa wilayah. Ketika Jitiansing mendengar pengumuman kapten pengawal istana, dia sedikit mengernyit. Sentuhan kesuraman melintas di matanya. Kunwu menoleh untuk melihatnya dan berkata dengan serius, Jitiansing, jika kamu akan bersaing untuk posisi pemimpin, Duanmu Yulong pasti akan menjadi salah satu lawan terkuatmu. Jitiansing mengerti, tapi dia tidak mengatakan apapun. Dia hanya mengangguk. Ketika diskusi meredah, kapten pengawal istana terus mengumumkan, kandidat kedua adalah Kianshan Zenwu. Dia berusia 50 tahun. Kianshan Zenwu adalah putra tertua dari klan Kianshan. Dia adalah gubernur kota sayap berasap. Dia berada di Sky Origin Stage Level 7. Ketika orang-orang mendengar nama itu, mereka mulai berdiskusi lagi. Klan Kianshan. Apakah klan Kianshan yang memiliki sejarah ratusan tahun di alam kuno Kianshan? Klan Kianshan adalah yang kedua setelah tiga klan besar. Mereka juga merupakan klan kuno dengan fondasi yang kuat. Kianshan Zenwu. Dia juga sosok yang berpengaruh. Selama bertahun-tahun ketika dia menjadi penguasa kota dari kota sayap asap, dia telah melakukan beberapa hal hebat yang mengguncang seluruh negara bagian tengah. Dia adalah seorang jenius yang cakep dan cakep. Sayang sekali Kianshan Zenwu sudah berusia lebih dari 30 tahun ketika dia mencapai tahap asal langit. Jika tidak, dia akan bisa memasuki istana kerajaan dan menjadi pangeran yang mulia. Kianshan Zenwu sudah menjadi penguasa kota dari kota sayap berasap. Jika dia menjadi penguasa kota wilayah Tianchen, kekuatan keluarga Kianshan akan meningkat pesat. Duan Mu Yulong adalah seorang pangeran jenius, dan Kianshan Zenwu adalah prajurit alam asal langit yang terkenal. Keduanya terlalu kuat, tampaknya penguasa wilayah bintang surgawi akan dipilih dari mereka berdua. Jika Kianshan Zenwu bisa menjadi realm lord, kekuatan keluarga Kianshan akan meningkat pesat. Kemungkinan besar mereka akan menjadi keluarga paling kuat keempat. Jitian Xing mendengarkan diskusi orang-orang dan mengingat nama Kianshan Zenwu di dalam hatinya. Gubernur Smokey Wing City, level 7 dari Sky Oregon Stage. Dia bergumam pada dirinya sendiri saat ekspresinya menjadi lebih serius. Pengawal istana melanjutkan, kandidat ketiga adalah Yu Zhengfei, putra keluarga Yu di River Oregon City. Dia adalah level 5 dari Sky Oregon Stage. Keluarga Yu telah menjaga perbatasan selama beberapa generasi. Mereka telah menjadi pahlawan selama 5 generasi. Mereka adalah panutan prajurit kita. Yu Zhengfei telah menjaga perbatasan Wilderness Barat selama 15 tahun. Dia telah memberikan lebih dari 100 kontribusi untuk perang. Dia adalah putra seorang pahlawan dan seorang jenderal besar di ketentaraan. Orang-orang di alun-alun mulai berdiskusi lagi ketika mendengar nama Yu Zhengfei. Banyak orang tidak mengenal Donglin dan Western Wilderness Battlefield. Mereka belum pernah mendengar nama Yu Zhengfei. Namun, keluarga Yu dari River Oregon City seperti guntur di telinga, reputasi mereka menyebar jauh dan luas. Ini karena keluarga Yu memiliki elit yang bertugas di ketentaraan selama beberapa generasi. Mereka menjaga perbatasan Wilderness Barat. Pemimpin keluarga Yu saat ini adalah salah satu dari empat jenderal ilahi dari pengadilan Kekaisaran. Dia adalah seorang kultifator yang kuat di tahap spiritual division. Empat jenderal ilahi berada di urutan kedua setelah para pemimpin dari tiga klan kuno. Mereka sangat bergengsi. Meskipun Yu Zhengfei bukan pangeran Kekaisaran dari pengadilan Kekaisaran, juga bukan putra dari tiga klan kuno, statusnya masih sangat tinggi. Selain itu, dia adalah seorang jenderal pengadilan Kekaisaran. Dia telah memberikan banyak kontribusi dalam perang dan sangat dihormati oleh pengadilan Kekaisaran. Di mata orang-orang, dia juga salah satu kandidat kuat untuk penguasa wilayah Tianchen. Setelah itu, Kapten pengawal istana membacakan nama beberapa kontestan satu persatu dan memberikan pengenalan singkat tentang identitas dan kemampuan mereka. Kandidat keempat adalah Liu Zikang, pangeran Kekaisaran ke-37 di pengadilan Kekaisaran. Liu Zikang adalah putra tertua keluarga Liu di kota daun musim semi. Dia berusia 35 tahun dan telah mencapai level 4 dari Sky Origin Stage. Ketika Ji Tianxing pergi ke pengadilan Kekaisaran untuk mengamati upacara tersebut, dia telah melihat Liu Zikang. Namun, dia tidak menganggapnya serius. Putra mahkota tahap asal langit tingkat ke-4 berbakat dan kuat, tapi dia bukan ancaman bagi Ye Chen. Kandidat kelima adalah Liu Ziyuan. Dia berusia 34 tahun dan putra keluarga Liu di alam kuno biru tua. Dia adalah pangeran Kekaisaran ke-42 di pengadilan Kekaisaran. Dia berada di level 4 dari tahap asal langit. Kandidat ke-6 adalah Ye Yifan. Dia berusia 30 tahun dan putra dari keluarga Ye di Sunset City. Dia adalah pangeran Kekaisaran ke-49 di pengadilan Kekaisaran. Dia berada di level 3 dari tahap asal langit. Kandidat ke-7 adalah Di Jianxing. Dia adalah murid utama dari fraksi pedang di Green Cran Valley. Dia berusia 46 tahun dan dia berada di level 5 dari Sky Origin Stage. Ketika dia mendengar ini, Ji Tianxing mengerutkan kening dan agak bingung. Murid utama fraksi pedang di Green Cran Valley berada di level 5 dari Sky Origin Stage. Chu Tianxing, pemimpin fraksi pilar langit di wilayah Tianchen, hanya berada di level 4 dari tahap asal langit. Murid utama fraksi pedang di Green Cran Valley berada di level 5 dari Sky Origin Stage. Itu mengejutkan. Kunwu melihat kebingungan di wajahnya dan menjelaskan sambil tersenyum, fraksi pedang adalah faksi tersembunyi. Mereka jarang muncul di dunia. Namun, ketika murid mereka menunjukkan diri, sesuatu yang besar terjadi. Bahkan aku, anggota klan Yao, pernah mendengar tentang fraksi pedang di Green Cran Valley. Kamu mungkin tidak tahu banyak tentang Central State, jadi wajar kalau kamu tidak tahu tentang fraksi pedang. Fraksi pedang adalah faksi kuno yang telah diwariskan selama seribu tahun. Seribu tahun yang lalu, mereka memiliki kultifator Spirit Refinement Stage yang disebut Sword Soverein. Dikatakan bahwa Sword Soverein pernah bertarung dengan Kenshin. Meskipun Kenshin belum mencapai alam dewa pada saat itu dan penguasa pedang bahkan tidak bisa menerima satu pukulan pun darinya. Namun, bisa bertanding dengan Kenshin adalah suatu kehormatan besar. Bagi penguasa pedang dan fraksi pedang, itu adalah kehormatan besar. Itu juga alasan mengapa fraksi pedang mendominasi negara pusat selama seribu tahun. Setelah mendengar penjelasan Kun Wu, Jitian Sing mengerti bahwa fraksi pedang adalah faksi berusia seribu tahun yang telah diturunkan oleh seorang kultifator tahap penyempurnaan roh. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan fraksi pilar langit. Setelah beberapa saat, Kapten Pengawal Istana membacakan nama dua kandidat lagi dan memperkenalkan latar belakang dan kekuatan mereka. Situasinya persis seperti yang dikatakan rakyat jelata. Di antara sembilan kandidat, Duan Mu Yulong dan Kianshan Zhenwu adalah yang terkuat dan paling terkenal. Posisi tuan wilayah Tianchen kemungkinan besar akan jatuh ke tangan salah satu dari mereka. 578. Kapten Pengawal Istana telah mengumumkan daftar sembilan kontestan, tetapi Jitian Sing tidak ada di antara mereka. Hati Jike dan Yaner ada di mulut mereka saat mereka terlihat khawatir. Jike berkata dengan cemas, ini sudah menjadi orang kesembilan dalam daftar. Mengapa Saudara Tianxing belum diumumkan? Mungkinkah pengadilan kekaisaran melenyapkan Saudara Tianxing? Seharusnya tidak. Saudara Tianxing mengalahkan Raja Iblis dan menyelamatkan Star Ancient Realm dan wilayah Tianchen. Dia adalah pahlawan wilayah Tianchen. Yaner juga cemas saat dia berkata dengan suara rendah, Junior Keke, jangan khawatir. Masih ada tempat terakhir, ini pasti milik Broter Tianxing. Kunwu menggelengkan kepalanya dan berkata dengan sungguh-sungguh, kamu mungkin lupa bahwa putra mahkota klan Murong, Murong Lingfeng, pasti tidak akan melepaskan kesempatan untuk memperjuangkan posisi pemimpin wilayah. Kekuatan Murong Lingfeng tampaknya lebih kuat dari Duan Mu Yulong. Bahkan Duan Mu Yulong lolos penilaian putaran pertama. Murong Lingfeng harus ada dalam daftar. Ketika mereka mendengar analisisnya, Ji Kedan Yaner langsung menjadi lebih cemas, dan ekspresi mereka menjadi lebih tidak sedap dipandang. Ji Tianxing juga khawatir. Lagi pula, dia tidak yakin bagaimana pengadilan kekaisaran akan memperlakukannya. Jika dia tidak ada dalam daftar, dia bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk memperebutkan posisi pemimpin wilayah. Betapa sedihnya itu. Akhirnya, Kapten Pengawal Kerajaan mengumumkan nama Kontestan ke-10 dengan lantang. Kontestan ke-10, Ji Tianxing, adalah putra mahkota ke-56 dari Kediaman Kekaisaran. Dia memiliki kekuatan tahap 2 asal langit. Ketika tiga kata emas, Ji Tianxing, muncul di Imperial Token Stage, Ji Tianxing dan Ji Kemenghela nafas lega. Namun, perkenalan sembilan kontestan lainnya sebagian besar hanya beberapa ratus kata. Paling tidak panjangnya satu atau dua ratus kata. Hanya perkenalan Ji Tianxing yang begitu sederhana. Orang-orang di alun-alun segera ramai berdiskusi. Banyak dari mereka bahkan terkejut. Apa yang sedang terjadi? Kontestan ke-10 adalah Ji Tianxing. Ji Tianxing, bukankah dia putra mahkota yang menerobos masuk ke rumah Tuan Kota di malam hari dan menangkap Tuan Kota Kinzeng? Ya Tuhan, itu sebenarnya dia. Pria itu sangat berani. Mengejutkan bahwa pengadilan Kekaisaran tidak menghukumnya, tetapi mereka benar-benar membiarkannya berpartisipasi dalam kompetisi. Kontestan lain semuanya adalah keturunan dari keluarga aristokrat dan memiliki latar belakang yang kuat di belakang mereka. Kenapa orang ini tidak punya apa-apa? Ya, selain sebagai pangeran, dia tidak memiliki latar belakang sama sekali. Dan dia adalah yang terlemah dari mereka semua, hanya di tingkat kedua dari tahap asal langit. Tes-tes, menambahkan orang ini kedaftar kandidat adalah lelucon total. Apakah Anda ingin menggunakan kelemahannya untuk memicu kekuatan kontestan lain? Kebanyakan orang tidak mengerti ini sama sekali. Mereka mengejeknya dan menikmati kemalangannya. Di mata orang banyak, kekuatan dan pengaruh Ji Tianxing sama sekali tidak ada bandingannya dengan peserta lainnya. Jika dia bisa menjadi penguasa wilayah Tianchen, itu akan menjadi lelucon terbesar di dunia. Segala macam diskusi dan tawa mengejek mengalir ke telinga Ji Tianxing dan yang lainnya seperti air pasang. Jika, Yaner, dan Qian Yue penuh amarah. Dalam kemarahan mereka, mereka ingin berdebat dengan orang-orang yang mengejek mereka. Ji Tianxing tidak marah. Dia berkata dengan acu-ta'acu, jangan pedulikan orang-orang itu. Mereka hanya orang lemah yang bodoh. Mereka lemah, tapi mereka menyembah yang kuat. Mereka sendiri miskin dan rendah, tetapi mereka mengagumi dan iri pada tokoh berpengaruh dari keluarga kaya dan berkuasa. Bagi orang-orang seperti itu, hanya fakta yang bisa menutup mulut dan meyakinkan mereka dengan sepenuh hati. Ketika Ji Kedan Yaner mendengar ini, mereka langsung mengangguk setuju. Huh, orang-orang yang memandang rendah orang lain ini terlalu hina. Ketika senior Tianxing menjadi penguasa wilayah Tianxen, saya ingin melihat apakah bajingan bodoh ini akan sangat terkejut sehingga bola mata mereka akan jatuh dan mereka akan sangat malu sehingga mereka tidak dapat menunjukkan wajah mereka. Kun Wu terdiam. Dia melirik ke arah Ji Kedan Yaner. Dia berpikir, kedua orang kecil ini tidak mengerti betapa menakutkannya pangeran jenius itu. Mereka sangat mempercayai Ji Tianxing hingga hampir buta. Belum lagi Duan Mu Yulong dan Qian Shanzen Wu, bahkan pangeran dan jenius biasa itu bukanlah orang yang bisa dikalahkan Ji Tianxing. Meski masuk dalam daftar peserta, ia ditakdirkan untuk tersingkir. Mendesah. Kun Wu menghela nafas dalam diam. Dia sepertinya telah meramalkan hasilnya. Ji Tianxing tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia memimpin kerumunan keluar dari alun-alun dan kembali ke halaman Yunlan. Dekrit pengadilan kekaisaran telah dikeluarkan, dan daftar peserta sudah keluar. Kapten pengawal istana menyingkirkan slip giyok emas dan memimpin delapan pengawal istana keluar dari alun-alun dan kembali ke pengadilan kekaisaran. Tablet batu di panggung token kaisar masih bersinar dengan cahaya keemasan dan memancarkan aura suci dan agung. Menurut praktik biasa, ribuan kata emas di tablet batu akan ditampilkan di panggung token kaisar selama sekitar setengah bulan sebelum menghilang dengan sendirinya. Dekrit yang dikeluarkan oleh pengadilan kekaisaran tidak hanya ditampilkan di kota Liantian, tetapi juga di semua kota manusia di Zongsu. Hampir pada saat yang sama, di ratusan kota manusia di Zongsu, ratusan juta orang sedang mendiskusikan daftar tersebut. Duan Mu Yulong, Qian Shan Zen Wu, dan yang lainnya secara alami menjadi fokus orang-orang. Namun, orang yang paling banyak dibicarakan oleh rakyat jelata adalah Ji Tian Xing, rakyat jelata tanpa reputasi. Orang-orang di kota Zongsu masih asing dengan nama Ji Tian Xing. Bahkan jika beberapa orang pernah mendengarnya, itu karena dia telah mengalahkan kaisar di panggung kaisar dan berhasil memasuki istana kaisar. Di mata orang-orang di Zongsu, meskipun dia adalah seorang pangeran yang mulia, dia baru saja memasuki rumah kaisar. Kekuatannya terlalu lemah dan tidak bisa dibandingkan dengan sembilan peserta lainnya. Tidak ada yang optimis tentang dia. Sebagian besar dari mereka bahkan menyombongkan diri dan mengejeknya, menunggu untuk melihatnya mempermalukan dirinya sendiri. Setelah kembali ke kediaman Yun Lan, Ji Tian Xing menyapa Yun Yao. Masih ada 13 hari sampai akhir bulan. Dalam beberapa hari ke depan, dia akan terus berkultivasi dalam pengasingan. Dia hanya akan keluar dari pengasingan pada akhir bulan dan menuju ke pengadilan kekaisaran untuk berpartisipasi dalam penilaian putaran kedua. Yun Yao juga mengetahui tentang daftar peserta. Dia tahu bahwa sembilan peserta lainnya semuanya jenius dan pangeran. Ji Tian Xing ingin menonjol dari sepuluh peserta lainnya dan menjadi penguasa wilayah Tian Chen. Itu sama sulitnya dengan naik ke langit. Namun, dia percaya pada Ji Tian Xing dan setuju dengan keputusannya. Dia menyuruhnya untuk berkultivasi dalam pengasingan tanpa mengkhawatirkan hal lain. Ji Tian Xing memberi Jike dan Yaner beberapa instruksi lagi sebelum kembali ke ruang rahasia di kediamannya. Setelah memasuki ruang rahasia, dia mengaktifkan arai berat roh surgawi dan menyesuaikan gravitasi hingga 15 kali. Dia berkultivasi dengan cara yang merusak diri sendiri. Lagi pula, dengan kekuatannya saat ini, dia tidak bisa bersaing dengan Duan Mu Yulong dan Qian Shen Wu. Dia hanya memiliki 13 hari tersisa. 579 Ji Tian Xing sedang duduk bersila di Heavenly Spirit Heavy Array. Tubuhnya diselimuti cahaya warna-warni. Gravitasi 15x dan kekuatan array berat roh surgawi membuatnya menderita tekanan yang mengerikan. Kulit di sekujur tubuhnya terus-menerus retak, memperlihatkan retakan yang padat. Bahkan pembuluh darah kecil pun pecah. Namun, dia telah mengolah tingkat ke-8 dari Sword Heart Dao. Dia telah menggunakan esensi sejatinya yang agung dan kuat untuk terus-menerus menyembuhkan lukanya. Plus, dia telah bergabung dengan Kenshin Blood Meridians. Kemampuan penyembuhan diri tubuhnya sangat kuat. Luka di kulit, tulang, dan dagingnya sembuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Kemudian mereka retak dan sembuh lagi. Di bawah kondisi retak dan penyembuhan, Ji Tian Xing menderita rasa sakit yang tak terbayangkan. Rasanya seperti tubuhnya dipotong oleh ribuan pisau. Meskipun jiwanya telah menyatu dengan kristal nirvana, kekuatan jiwanya kuat dan kemauannya teguh. Namun, rasa sakit membuatnya ingin mati. Dia hampir pingsan. Namun, dia mengertakan gigi dan bertahan dengan tekadnya yang kuat dan keyakinan di dalam hatinya. Karena saya telah memutuskan untuk mengambil posisi penguasa wilayah Tian Chen, saya tidak akan menyerah begitu saja. Tidak peduli berapa banyak rasa sakit yang harus saya tanggung, saya harus mencapai Sky Origin Stage LF3 dalam 13 hari. Posisi penguasa wilayah Tian Chen tidak boleh jatuh ke tangan keluarga duanmu. Mereka yang memandang rendah saya, mengejek saya, dan bersuka cita atas kemalangan saya akan menyesalinya. Ji Tian Xing berteriak dalam hatinya. Dia dengan gila-gilaan mengoperasikan seni bela dirinya untuk memperkuat tubuhnya dan menyempurnakan tubuh pedangnya. Satu hari, dua hari, tiga hari, enam hari berlalu. Setelah enam hari berkultivasi gila-gilaan, Ji Tian Xing akhirnya beradaptasi dengan gravitasi 15x. Itu tidak menyakitkan seperti sebelumnya. Kekuatan dan kekuatan fisiknya telah meningkat sebesar 20%. Dia lebih dekat ke Sky Origin Stage LF3. Ji Tian Xing tidak berhenti berkultivasi. Dia duduk bersila dalam barisan dan mengoperasikan seni bela diri untuk memperkuat tubuhnya. Ada tujuh hari tersisa. Aku harus meningkatkan kekuatanku sebesar 20% dan mencapai tahap asal langit LF3. Di bawah gravitasi 15x, kekuatanku meningkat semakin lambat. Karena itu masalahnya, mari sesuaikan gravitasi menjadi 18x. Dia menyesuaikan arai berat roh surgawi untuk meningkatkan gravitasi menjadi 18x. Tiba-tiba, gaya gravitasi yang tak terlihat menyelimutinya, dan kulit di sekujur tubuhnya dengan cepat pecah, dan darah merah tua merembes keluar. Rasa sakit yang menyayat hati datang, menyebabkan otot dan sarafnya mengejang dan berkeringat dingin. Namun, dia mengertakan gigi dan terus berkultivasi tanpa mempedulikan konsekuensinya. Selain mengeraskan tubuhnya, ia juga membagi perhatiannya dan mengolah metode kultivasi 5 ekstrim Tian Xing pada saat yang sama. Metode kultivasi kelas atas tingkat surga ini tidak hanya berisi metode kultivasi internal untuk mengolah kekuatan 5 elemen, tetapi juga 6 keterampilan rahasia yang sangat spesial dan misterius dari 5 elemen. Langkah pertama disebut Slash of the Metal Emperor. Itu menggunakan kekuatan pamungkas elemen logam antara langit dan bumi untuk menebas pedang yang bisa mengoyak langit dan bumi. Langkah kedua disebut Payung Kaisar Kayu. Itu bisa memanfaatkan energi jenis kayu paling murni di dunia untuk mengembun menjadi payung besar yang bisa menutupi langit. Itu bisa digunakan untuk menyerang dan bertahan, dan juga memiliki kemampuan untuk menyembuhkan luka. Skill rahasia ketiga disebut Blackwater Rope, Skill rahasia keempat disebut Scorching Sun Flame, dan Skill rahasia kelima disebut Earth Emperor Shield. 5 Skill rahasia pertama menggunakan kekuatan masing-masing elemen, sedangkan Skill rahasia ke-6 adalah yang paling kuat. Itu disebut 5 Extreme Tiansing. Keahlian rahasia ini menggabungkan kekuatan dari 5 elemen. Itu bisa memungkinkan seorang kultifator terbang di langit, berjalan di atas api dan air, dan mengendalikan segalanya. Ji Tiansing tahu bahwa jika dia dapat mengembangkan 5 Extreme Tiansing ke tingkat yang tinggi, dia akan dapat melakukan perjalanan keliling dunia dan mengendalikan segalanya. Itu akan menjadi keadaan yang sangat misterius dan tak terbayangkan. 7 hari telah berlalu tanpa dia sadari. Dia telah berkultivasi dalam pengasingan selama 13 hari. Sudah waktunya baginya untuk keluar. Pada saat ini, dia akhirnya meningkatkan kultifasinya hingga 100%. Dia telah mencapai tingkat ketiga dari Sky Origin Stage. Pada saat dia berhasil menerobos, tubuh Ji Tiansing menyala dengan cahaya spiritual yang berwarna-warni. Tubuhnya penuh dengan True Origin Ki dalam jumlah yang luar biasa. Dia mengoperasikan seni bela dirinya dan mengguncangnya sedikit. Debu dan kotoran di jubah putihnya semuanya dihilangkan. Jubahnya sekarang bersih. Dia tidak jauh dari tubuh pedang pamungkas. Tubuhnya transparan, dan dia dapat berkomunikasi dengan sempurna dengan Ki spiritual di dunia. Tentu saja, Ki asal sejati, jiwa, pertahanan fisik, kecepatan, dan kekuatannya semuanya telah berlipat ganda. Dengan semua faktor ini digabungkan, kemampuan tempurnya yang sebenarnya menjadi dua kali lebih kuat dari sebelumnya. Fiuh! Ji Tianxing mengakhiri kultifasinya. Dia menghembuskan seteguk udara kru berwarna-warni dan membuka matanya. Pada saat itu, sepertinya ada guntur dan kilat yang keluar dari matanya yang jernih dan dalam, merobek ruang gelap di depannya. Aura percaya diri dan sombong dari pembangkit tenaga listrik dipancarkan dari tubuhnya. Dia bangkit, membersihkan jubahnya, dan melangkah keluar dari ruang rahasia. Desir! Dia membuka pintu ruang rahasia dan kembali ke kamar. Saat itu masih pagi, langit di luar jendela semakin cerah. Ada secercah sinar mentari pagi. Di depan pintu, Yun Yao, Ji Ke, Yaner, dan yang lainnya sudah menunggunya. Melihat Ji Tianxing, semua orang tersenyum penuh harap dan penuh harap. Yun Yao adalah yang pertama berbicara. Dia bertanya dengan nada prihatin, Tianxing, kamu akhirnya keluar. Bagaimana kultifasimu? Ji Ke dan Yaner berkata serempak, lihatlah broter Tianxing, kakak senior, dengan semangat tinggi. Kekuatanmu pasti meningkat lagi. Tianyue memandang Ji Tianxing sambil tersenyum dan berkata dengan percaya diri, aku berani bertaruh bahwa Ji Tua telah menembus ke tingkat berikutnya. Semua orang menatapnya dengan penuh harap, menunggunya mengumumkan hasilnya. Ji Tianxing tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya tersenyum dan mengangguk. Setelah mendapatkan konfirmasinya, semua orang terkejut dan merasa itu luar biasa. Ini luar biasa. Saudara Tianxing, Anda telah meningkat dari Sky Origin Stage LF2 ke Sky Origin Stage LF3 dalam waktu kurang dari sebulan. Ini keajaiban. Bahkan jenius nomor satu umat manusia, Long Yun Xiao, membutuhkan waktu lebih dari setengah tahun untuk meningkat dari Sky Origin Stage LF1 ke Sky Origin Stage LF2. Huh. Jika orang-orang sombong itu mengetahui berita ini, mereka pasti akan ketakutan setengah mati. Ji Tianxing tersenyum percaya diri dan berkata, baiklah, pengadilan kekaisaran akan mengadakan penilaian putaran kedua hari ini. Ayo berangkat sekarang. Setelah mengatakan itu, dia memimpin semua orang keluar dari halaman Yunlan dan bergegas ke pengadilan kekaisaran secepat kilat. Dia terbang di depan sementara Yun Yao mengendarai bango spiritual dan mengikuti dari belakang. Tianyue membawa Yaner dan Ji Ke dan mengikuti mereka. Sekitar dua jam kemudian, semua orang tiba di pengadilan kekaisaran dan sampai di kaki Sky Origin Peak. Puluhan ribu seniman bela diri telah berkumpul di alun-alun besar di kaki gunung. Orang-orang ini telah mendengar berita sebelumnya dan datang untuk menonton penilaian putaran kedua. Hanya sebagian kecil dari mereka adalah orang-orang dari kota-kota sekitarnya. Kebanyakan dari mereka adalah penguasa dan pusat kekuatan dari berbagai kekuatan. Ji Tianxing mendarat di alun-alun. Setelah mengamati sebentar, dia tahu bahwa penilaian putaran kedua akan diadakan di alun-alun di kaki gunung. Di alun-alun di kaki Sky Reaching Peak, puluhan ribu orang berkumpul membentuk lingkaran. Di tengah alun-alun, ada platform tinggi dengan radius 100 meter. Lebih dari 100 pengawal pengadilan kekaisaran dengan baju besi emas menjaga platform tinggi. Di sebidang kecil tanah kosong dekat platform tinggi, ada sembilan pembangkit tenaga listrik yang gagah berani dan mulia. Sembilan pembangkit tenaga di Fine Origin itu adalah sembilan keajaiban dalam daftar. Mereka berdiri dengan bangga di tengah alun-alun dan memandangi platform tinggi dengan tenang, menunggu ujian dimulai. Puluhan ribu orang di alun-alun memperhatikan sembilan keajaiban itu. Mereka diam-diam menilai mereka dan berdiskusi dengan suara rendah. Banyak pembudidaya dan rakyat jelata telah mendengar tentang sembilan keajaiban itu, tetapi mereka belum pernah melihatnya secara langsung. Pada saat itu, mereka semua bersemangat untuk melihat keajaiban itu secara langsung. Jitian Singh memimpin Yun Yao dan yang lainnya melewati alun-alun yang ramai dan menuju platform tinggi. Ketika dia tiba di depan kerumunan, dia melihat beberapa tirk yang sudah dikenalnya yang juga sedang menonton ujian. Orang-orang itu adalah Kun Wu, Murong Ling Feng, Ling Yi Xiong, Putri Rubah dari Klan Iblis, dan Putra Mahkota Taiyi dari Klan Akuatik. Ling Yi Xiong dan Kun Wu menganggup padanya saat mereka melihatnya. Jitian Singh menyapa mereka berdua dan berjalan ke tanah kosong di bawah platform tinggi. Dia berdiri berdampingan dengan sembilan keajaiban dan menunggu ujian dimulai. Platform tinggi itu kosong. Tidak ada pusat kekuatan istana kekaisaran. Hanya ada pintu batu kuno yang berdiri di sana. Pintu batu coklat tua setinggi 30 meter itu sepertinya telah mengalami ribuan tahun. Itu memancarkan aura kuno. Pola susunan misterius terukir di pintu batu, samar-samar memancarkan kekuatan susunan. Namun, Jitian Singh tidak bisa melihat melalui formasi di pintu batu bahkan setelah mengamatinya sebentar. Dia tidak bisa mengatakan jenis aray apa itu, dia juga tidak bisa mengatakan tingkat aray. Hasil ini membuatnya sangat yakin bahwa susunan pada pintu batu, yang terlihat sederhana dan tanpa hiasan, pasti telah melampaui tingkat Divine Origin. Itu harus menjadi aray tingkat jiwa. Saat dia mengamati pintu batu, keajaiban di sampingnya juga diam-diam mengukurnya. Kebanggaan langit telah melakukan persiapan yang cukup dan memahami informasi dari masing-masing kontestan. Namun, semua orang tidak mengenal Jitian Singh. Ini adalah pertama kalinya bagi banyak dari mereka untuk melihatnya. Sementara semua orang menilai dia, ekspresinya tidak berubah sedikitpun. Sikapnya masih tenang seperti biasa. Dia bahkan mengukur favorit surga lainnya tanpa ragu-ragu. Dalam perjalanan ke pengadilan Kekaisaran Barusan, Yun Yao memberinya sedikit informasi tentang kontestan lainnya. Jitian Singh melihat keajaiban di sekitarnya dan dengan cepat mengidentifikasi mereka. Yang paling menarik perhatian adalah seorang pemuda yang tinggi dan kokoh seperti menara besi, mengenakan baju besi bermotif naga emas. Orang ini memiliki alis tebal dan mata besar. Wajahnya tegas dan tegas seolah-olah diukir oleh pisau, dan wajahnya terlihat jelas. Terlebih lagi, matanya yang besar seperti lonceng tembaga mengandung kekuatan yang menakutkan. Seluruh tubuhnya memancarkan aura pembunuh yang padat. Ini adalah aura pembunuh yang telah ditempa melalui ratusan pertempuran dan membunuh puluhan ribu musuh. Mustahil bagi ahli biasa untuk memiliki aura pembunuh seperti itu. Tanpa diragukan lagi, orang ini adalah keturunan Jenderal Ilahi, Yu Zhengfei dari keluarga Yukota asal sungai. Orang lain yang menarik perhatian Jitian Xing adalah seorang pemuda tampan yang mengenakan jubah bermotif bintang putih keperakan dan membawa pedang kuno berbekas awan di punggungnya. Orang ini tinggi dan tampan. Dia memancarkan aura dunia lain. Dia tidak tampak seperti seseorang dari dunia fana. Sebaliknya, dia tampak lebih seperti Grandmaster Pedang Dao yang tertutup. Jitian Xing merasakan niat pedang yang agung dan indah dari orang ini. Dia segera memastikan bahwa pemuda yang terlihat berusia 30-an ini pasti murid terbaik dari fraksi Pedang Green Cran Valley, di Jian Xing. Usia sebenarnya di Jian Xing adalah 46 tahun. Namun, seniman bela diri yang telah mencapai rilem inti primal dan di atasnya dapat mempertahankan penampilan awet muda mereka. Misalnya, seorang ahli divine prime seperti Chu Tian Sheng akan terlihat seperti pria parubaya bahkan jika dia hidup sampai usia 150 tahun. Oleh karena itu, seorang ahli divine prime seperti di Jian Xing yang berusia 46 tahun benar-benar sangat muda dan sangat berbakat. Selain Yu Zhengfei dan di Jian Xing, dua orang yang paling diperhatikan di Jian Xing adalah Duan Mu Yulong dan Kian Shan Zhenwu. Duan Mu Yulong adalah pangeran kekaisaran dari kediaman raja. Dia telah bertemu dengannya beberapa kali dan tidak terbiasa dengannya. Kian Shan Zhenwu, yang sudah lama terkenal tetapi belum pernah bertemu sebelumnya, menarik perhatiannya. Di antara sepuluh peserta, Kian Shan Zhenwu adalah yang tertua, sudah berusia 50 tahun. Namun, dia adalah yang terkuat, setelah mencapai lapisan ke tujuh tahap asal langit. Tidak ada yang bisa mengejarnya. Selain itu, penampilan dan temperamen Kian Shan Zhenwu tidak berbeda dengan pemuda berusia 30 tahun. Dia mengenakan jubah hitam, jubah hitam bersulam naga, dan mahkota ungu emas di kepalanya. Wajah perunggunya mengungkapkan aura tegas dan mendominasi. Saat Jian Xing mengukurnya, tatapan mereka bertemu. Jian Xing segera merasakan bahwa di mata Kian Shan Zhenwu yang dalam, ada rasa dingin seperti es berusia 1000 tahun yang tidak akan mencair. Itu membuat tulang punggung seseorang merinding dan membuat jantung seseorang bergetar. Dia bisa merasakan bahwa Kian Shan Zhenwu pasti tipe orang yang akan membunuh tanpa mengedipkan mata. Dia sangat kuat dan kejam. Tidak lama kemudian, tiga aliran cahaya terbang turun dari puncak sky connecting peak. Orang yang memimpin adalah Imperial Tutor. Dia memegang kocokan ekor kuda emas di tangannya dan terbang di udara seperti makhluk abadi. Di belakangnya adalah Kaisar, Long Yun Xiao, di sebelah kirinya, dan seorang komandan penjaga di sebelah kanannya. Ketiganya terbang turun dari puncak gunung dan mendarat di platform tinggi di tengah alun-alun di bawah tatapan semua orang. Segera, ratusan pengawal armor emas berlutut dengan satu kaki dan memberi hormat. Jitian Singh, sembilan elit, dan hampir sepuluh ribu seniman bela diri di alun-alun juga membungkuk kepada guru Kekaisaran dan Kaisar. Tutor Kekaisaran berdiri dengan bangga di peron dan sedikit mengangguk. Dia melambaikan kocokan ekor kudanya dan memberi isyarat agar semua orang bangkit. Kemudian, Tutor Kekaisaran berkata dengan nada bermartabat, Hari ini, sepuluh kontestan berkumpul di pengadilan Kekaisaran. Di bawah pengawasan pengadilan Kekaisaran dan rakyat, penilaian putaran kedua akan dilakukan. Penilaian ini akan secara pribadi dipimpin dan diawasi oleh saya. Nanti, saya akan membuka portal dan mengirim sepuluh kontestan ke Kota Suci Raksasa. Sekarang, Kota Suci Raksasa sedang dilanda bencana. Orang-orang panik dan tidak punya cara untuk mencari nafkah. Setelah sepuluh kontestan tiba di Kota Suci Raksasa, mereka harus berusaha sebaik mungkin untuk menyelesaikan krisis dan menyelamatkan orang-orang di Kota Suci Raksasa. Dalam prosesnya, setiap orang dapat menunjukkan kelebihannya dan menggunakan berbagai cara dan cara. Setelah penilaian ini, pengadilan Kekaisaran akan melakukan penilaian komprehensif berdasarkan kinerja semua orang di Kota Suci Raksasa. Saat itu, lima dari sepuluh kontestan akan lolos penilaian dan lima lainnya akan tereliminasi. Setelah mendengar kata-kata guru Kekaisaran, ekspresi Jitian Sing dan sembilan elit sedikit berubah dan mengungkapkan ekspresi yang rumit. Hampir sepuluh ribu orang di alun-alun semuanya melihat ke pintu batu kuno di platform tinggi secara serempak, dan ledakan diskusi yang riu pecah. Jadi ini penilaian putaran kedua. Saya pikir ini akan menjadi kompetisi seni bela diri. Pengadilan Kekaisaran ingin memilih Tuan Wilayah Tianchen. Persyaratan untuk kontestan harus sangat ketat. Tidak hanya mereka harus kuat, tetapi mereka juga harus menguji kemampuan lain, bukan? Sepuluh elit akan memasuki sebuah kota dan menunjukkan kekuatan mereka untuk menyelesaikan krisis. Pasti sangat mengasihkan, bukan? Apakah mereka akan bertarung satu sama lain dan saling membunuh?